Seorang hamba yang betul-betul hamba di hadapan Allah adalah yang betul-betul mengakui rendah dan hina di hadapan Rabu. Dan ketika seseorang beristighfar, dia sedang mengakui dosa-dosa dan kehinaannya di hadapan Allah. Makanya orang sombong adalah orang yang sedikit bahkan tidak pernah beristighfar atas kesalahan-kesalahan. Itu orang sombong. Sebaliknya hamba Allah yang sebenarnya akan selalu minta ampunan Allah. Karena dia selalu memposisikan dirinya rendah dan banyak dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu istighfar yang paling? Paling apa? Paling rajatnya, tuannya istighfar. Pahalanya apa pahalanya? Sayyidul Istighfar. Kalau meninggal, ini jawaban yang lebih sempurna apa? Kalau dia membaca di pagi hari dan meninggal sebelum sore hari, maka dia dijamil masuk surga. Kalau dia membaca sore hari dan meninggal sebelum pagi hari, maka dia pun dijamil surga. Karena dalam Sayyidul Istighfar, seseorang ketika meminta ampunan kepada Allah, dia mengatakan apa? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khanaktani. Dia memuji Allah dulu. Kemudian setelah itu? Dan aku berusaha menunaikan janjiku, perjanjianku denganku, ya Allah. Mas totak semangku aku yang bisa aku lakukan. Wa abu'u bidhamdi. Dan aku mengakui dosa-dosa, ya Allah. Mengakui bahwa dirinya pendosa dihadapan Allah r.a. Ini hamba Allah yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.